Pasukan Israel diduga akan melancarkan serangan ke Yordania seperti apa yang telah terjadi di Gaza, Palestina, dan Lebanon. Hal itu diungkapkan oleh Rony Mizrachi, pengusaha Israel yang diakini dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kepada stasiun televisi sayap kanan Israel Channel 14 minggu lalu. Diketahui eskalasi besar-besaran serangan Israel terhadap Lebanon selama seminggu terakhir menewaskan seribu orang dan satu juta lainnya mengungsi. Mizrachi menyebut apa yang kita lihat hari ini di Lebanon akan terjadi di Yordania berikutnya. Ancaman itu dilontarkan Mizrachi, Usai Menteri Luar Negeri Yordania Aiman Safadi mengusulkan kesepakatan damai untuk mengakhiri perang yang dilakukan Israel. Mizrachi mengeklaim Iran bisa saja memberi pengaruh kepada Yordania mirip dengan yang dilakukannya terhadap Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan Hamas di Gaza. Terima kasih telah menonton!